Selamat bertemu lagi saudara. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang dalam sesi yang lalu kita telah melihat mulai membuat sedikit evaluasi mengenai keadaan dari gereja kita pada saat ini. Dan ingat saudara kita mengatakan bahwa penilaian itu terdiri dari dua unsur, yaitu untuk mengenal dan kemudian menerima. Kita mengenal keadaan kita, sebagaimana kita ada sekarang, kemudian kita terima supaya bisa berubah. Nah saudara, berubah itu untuk apa? Kemana sebenarnya maksud saya? Berubah itu berarti kita harus melihat di mana Tuhan memanggil kita. Dan dari 10 pertanyaan yang telah kita membahas di awal sesi-sesi kita, ada dua pertanyaan yang mau kita membahas di dalam sesi ini. Pertama, untuk apa kita ada, why do we exist, dan kedua, kemana kita sedang menuju. Nah saudara boleh melihat di sini, untuk apa kita ada, di sini kita pakai istilah misi, dan kedua, visi kemana kita sedang menuju. Nah saudara, di dalam proses membahas kemana kita pergi, lebih dahulu kita harus mengenal apakah misi gereja. Dan kita sedang berada di dalam halaman yang ke-11, di dalam buku, dalam diktat kita. Pertama, kita mau bicara mengenai kata misi dan visi. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau mencatat di sini bahwa kata misi dan visi dengan huruf M, kemudian dengan huruf V, sering digunakan oleh lain orang dengan cara yang berbeda-beda. Maksud saya, ada kalanya, orang memakai seperti di dalam KPR 2, kata misi berbicara mengenai hal yang besar atau tujuan umum yang akan kita capai. Dan visi berbicara mengenai tujuan yang secara khusus kita mau mencapai. Di dalam KPR 2, kita menggunakan kata misi, dan saudara, kalau ada orang mau pakai dengan cara lain, tidak apa-apa. Tetapi supaya sama-sama pengertian kita, kita memakai kata misi untuk berbicara mengenai amanat yang berada untuk gereja, yang berlaku untuk semua gereja, untuk semua budaya, untuk semua lokasi, untuk semua masa. Apa yang Tuhan maksudkan untuk gereja secara umum, itu yang kita sebut sebagai misi. Nah, memang misi gereja bisa didalami dan bisa dibicarakan. Dan sebenarnya ada kuliah-kuliah, yaitu kuliah eklesiologi, kalau kita belajar di sekolah Alkitab. Ada kuliah-kuliah mengenai eklesiologi atau misi gereja. Tetapi untuk sederhananya, di dalam sesi ini, kita hanya mau melihat kepada dua perkara. Dua hal, dan gampang diingat dengan agung. Dua agung. Pertama, kita melihat kepada amanat agung, dan kita semua sudah tahu, kisah Matius Fasal 28, ayat 19 dan 20, Firman Allah mengatakan, Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, amanat agung adalah rentah Yesus yang berlaku kepada semua gereja di mana-mana, abad keberapa, lokasi di mana, situasi di mana. Amanat agung fokus kepada sistem kepercayaan kita. Nah, misi gereja juga dapat digambarkan melalui agung yang kedua. Yang pertama, amanat agung. Agung yang kedua adalah perintah agung. Dan untuk ini, saya membaca juga dari Matius. Matius Fasal yang ke-22. Saya kira saudara kenal baik ayat-ayat ini. Ayat 37 sampai yang ke-39. Dan ayat-ayat ini berada di dalam bahan pegangan saudara, pedoman saudara. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan awamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, tujuan yang Tuhan berikan kepada gereja adalah, Melakukan amanat agung dengan cara, atau dengan model, atau dengan pola perintah agung. Yaitu penuh dengan kasih. Untuk menyatakan kasih Allah. Jadi kalau di dalam setiap gereja, Semua sama. Tidak ada gereja yang dapat dikecualikan. Semua gereja bertanggung jawab untuk menjalankan amanat agung, Dan untuk menjalankan perintah agung. Saudaraku, kenapa ini penting? Kenapa misi itu penting? Karena misi memberikan arah dan stabilitas. Kemantapan jangka panjang kepada gereja lokal. Apapun terjadi di kiri kanan kita, Apapun pandemi, apapun perang, Apapun ekonomi baik atau jelek, Apapun situasi di mana kita dianiaya atau kita tidak dianiaya, Misi gereja masih sama dimanapun sama. Amanat agung, Perintah agung. Misi gereja juga penting karena Menyatakan pengertian gereja tentang prinsip-prinsip Alkitabia Yang membentuk keyakinan dan tindakan kita. Jadi saudaraku, Tuhan memanggil kita Untuk dimanapun kita berada. Nah, kita bicara kepada gereja-gereja di Indonesia. Gereja di Indonesia situasinya mungkin beda dengan gereja di Afrika, Atau gereja di Amerika Selatan, Atau gereja di Rusia, Atau gereja di Amerika. Semua situasinya berbeda. Cara ibadah mungkin berbeda. Mungkin di satu tempat, Dia pakai musik yang seperti ini. Di lain tempat, Dia punya orang yang dia mau layani, Orang yang dia mau audiensnya, Yang dia mau tuju, Mungkin di Afrika caranya beda. Mungkin mereka duduk di tikar dan pukul-pukul gong, Atau pukul-pukul drem, Saya tidak tahu. Semua itu bisa berbeda. Tetapi yang tidak berbeda adalah Misi gereja. Dan kita simpulkan dengan apa? Amanat agung dan perintah agung. Sekali lagi, sama-sama. Amanat agung dan perintah agung. Nah, saudara. Kalau misi gereja memberi kepada kita, Garis besar yang berlaku untuk semua tempat, Di setiap waktu, Di setiap budaya, Maka, Kita menggunakan kata, Visi gereja. Oh ya, Saya tambahkan satu yang tadi saya lewatkan. Ya, Misi gereja, Menolong kita memahami hati Kristus, Dalam hubungan dengan tindakan kita, Terhadap seluruh umat manusia. Nah, Visi. Apa itu visi? Di dalam pengertian kita dan penggunaan kata visi, Visi itu adalah penerapan. Atau, Visi adalah, Bagaimana misi Allah berlaku di tempat kami. Nah, Yang mendengar suara saya, Mungkin ada di Jawa, Mungkin ada di Irian, Mungkin ada di Papua, Mungkin ada di Sumatera, Mungkin ada di Kalimantan, Mungkin ada di Kota Besar, Mungkin ada di Kampung. Jelas, Tujuan masing-masing gereja akan sedikit berbeda. Cara, Masing-masing, Untuk mencapai misi, Berbeda. Harus berbeda. Karena masyarakat berbeda. Mungkin kebiasaan berbeda. Berarti, Cara harus berbeda. Visi adalah penerapan. Bagaimana misi mendarat. Misi berlaku umum. Visi berlaku setempat. Kita akan bicarakan di dalam, Retreat pertama ini, Dan kemudian juga dalam, Retreat dua, Kita akan bicara lebih lanjut. Nah, Sedikit pembahasan, Beberapa ciri, Dan saya akan sedikit cepat, Berbicara mengenai hari. Semua di dalam, Dalam pegangan saudara. Pertama, Visi adalah kemampuan, Untuk mengeksplorasi, Kemungkinan, Secara berani. Di dalam misi, Kita bertindak, Dengan iman. Kita bertindak, Dengan keberanian. Tuhan, Kemana engkau, Mau bawa kita. Tuhan, Kita tidak puas, Duduk di sini. Tuhan, Kita mau melihat, Apa yang engkau hendaki, Dan apapun sulitnya, Kita mau, Coba mencapainya. Berani. Dua, Visi, Memahami siapa kita sekarang, Dan untuk apa kita dirancang secara unik. Nah, Kita tadi sudah, Dalam sesi berikut, Kita sudah melihat keunikan kita, Dan di dalam sesi-sesi berikut, Kita akan semakin melihat keunikan kita. Jadi, Saya mau tegaskan, Gereja yang ada di Jakarta, Beda dengan gereja yang ada di Bandung. Beda dengan gereja yang ada di kota Ambon. Beda dengan gereja yang ada di kota Manado. Beda dengan gereja yang ada di kota New York. Nah, Sudara, Gereja itu, Beda-beda. Bukan hanya itu, Gembalanya beda. Bukan hanya itu, Lokasinya beda. Bukan hanya itu, Masyarakat dikelilingnya beda. Bukan hanya itu, Jemaatnya berbeda. Jadi, Tuhan memberikan, Apa, Wujud, Dari, Misi, Dengan huruf M, Wujud dari misi Allah, Di tempat, Di tempat Anda, Di tempat khusus, Unik. Masing-masing berbeda. Dan itu akan menjadi usaha besar kita, Di dalam KPR 2, Untuk mengenal keunikan, Masing-masing gereja, Masing-masing situasi kita, Dan berusaha mendengar Tuhan, Apakah hendakmu bagi kita, Di tempat ini. Yang ketiga, Visi menjawab pertanyaan, Kemana kita menuju, Dan untuk apa, Kita melakukannya. Kemana kita sedang menuju. Visi bisa dikatakan adalah, Satu, Satu ungkapan, Dari, Dari, Dari hati kita, Yang mengatakan, Dalam 3-5 tahun, Dimanakah gereja kita, Akan berada. Yang berikut, Visi adalah, Kemampuan untuk, Membayangkan kehidupan, Melampaui batas-batas, Yang ada sekarang. Kita bisa melihat, Kedepan, Kita tidak terbatas, Dengan situasi pandemik, Kita tidak terbatas, Dengan situasi ekonomi, Kita tidak terbatas, Dengan keadaan gedung, Atau keadaan resurs yang ada. Kita melihat, Berdasarkan iman, Apa yang akan bisa jadi. Berikut, Visi didasarkan, Atas kebenaran, Ya, Maksudnya, Atas kebenaran, Keadaan yang ada sekarang, Tetapi, Berani melampaui, Realita, Yang ada juga. Berarti, Visi itu, Kakinya, Harus, Berdiri di atas, Bumi, Tetapi, Matanya, Harus, Melihat jauh, Kedepan. Visi, Berdiri atas, Kebenaran. Visi, Mempersatukan orang, Di sekililing, Sebuah, Rencana, Bersama. Saya sering, Suka cerita, Sedikit, Mengenai, Situasi, Revolusi, Di, Banyak negara, Termasuk, Indonesia. Saya, Tidak menjadi ahli, Dari sejarah Indonesia, Tapi, Saya sedikit tahu, Sedikit tahu, Bahwa, Pada awal, Ada beberapa orang, Yang mempunyai visi, Yang dipimpin oleh orang, Bernama Soekarno, Dan Hatta. Mereka mempunyai visi, Bahwa, Indonesia, Bisa, Merdeka. Nah, Saya jelas, Tidak tahu, Berapa orang, Yang ikuti mereka, Waktu mereka pertama, Bicarakan ini, Tetapi, Saya yakin, Tidak semua orang, Mau ikut mereka, Pada awal. Saya yakin, Pada awal, Kemungkinan besar, Mereka harus, Banyak berpidato, Banyak, Berpersuasi, Banyak cerita, Tetapi, Visi yang ada di hati, Dari beberapa pemimpin, Negara, Apa, Negara Indonesia, Yang akan lahir itu, Mereka, Visi itu, Apa, Boleh dikatakan, Menular, Visi itu, Masuk di dalam hati, Dan benak banyak orang, Sehingga, Apa yang terjadi, Waktu revolusi, Di Indonesia, Terjadi, 45, Dan 47, Apa yang terjadi, Ada banyak orang, Berani, Sampai, Apa, Nyanyian negara, Tanah apa, Tumpadara, Sampai orang, Berani, Tumpadara, Kenapa? Karena ada, Visi, Karena ada, Satu pandangan, Ke depan, Ini, Yang kami rindu, Ini yang kami, Mau menjadi, Sedara, Kalau itu penting, Buat sebuah negara, Bukankah, Jauh lebih penting, Untuk kerajaan Allah, Berikutnya, Visi, Adalah, Memberi fokus, Yang jelas, Tentang, Arah, Yang dituju, Jadi, Sama seperti, Ilustrasi saya tadi, Kalau kita tahu, Indonesia, Mau merdeka, Berarti kita tahu, Harus dilakukan apa, Orang yang menjajah, Harus diusir, Daripada, Negara kita, Sudara, Itu yang, Membuat arah, Memberi arah, Kepada kita, Visi, Selalu, Membawa, Perubahan, Mau, Tidak mau, Sudara, Tidak bisa, Menjalankan, Hal-hal yang sama, Dan mengharapkan, Hal-hal yang baru, Tidak bisa, Sudara, Kalau sudara, Mau, Memperoleh, Hal-hal yang baru, Sudara, Harus berani, Melakukan, Hal-hal yang baru, Tindakan, Tindakan yang baru, Kalau mau, Hasil yang baru, Harus ada, Tindakan yang baru, Harus ada perubahan, Visi, Mengandung resiko, Dan, Mengundang kritik, Tidak semua orang, Akan mau, Kenapa, Well, Berubah itu, Tidak enak, Berubah itu, Tidak gampang, Dan, Orang mungkin, Tidak senang, Ada orang yang, Kalau kita berubah, Mungkin dia merasa, Wah, Saya kehilangan angin, Ah, Atau mungkin, Saya kehilangan kedudukan, Bukan bahwa kita, Mau mengusir orang, Tapi, Kalau kita tetap, Melakukan yang sama, Berarti kita akan, Memperoleh hasil yang sama, Berikut, Visi itu, Mendorong kita, Meninggalkan status quo, Status quo adalah, Bahasa latin, Yang berarti, Keadaan, Yang ada sekarang, Visi itu, Selalu, Membentuk, Kenangan, Akan menggairakan, Akan ambisius, Akan relevan, Visi itu, Lebih besar, Dari apa, Yang kita, Mampu, Mencapai, Sudara, Saya mau, Tegaskan kepada sudara, Kita sebagai, Anak Tuhan, Kita, Sebagai, Orang percaya, Akan selalu, Didorong oleh, Tuhan, Untuk, Mengambil, Langkah-langkah, Yang lebih besar, Daripada, Apa yang ada, Nah, Di dalam, Butir yang sebelumnya, Saya katakan, Bahwa, Visi itu, Selalu, Didasarkan kepada kebenaran, Tetapi, Selalu, Melampaui realita, Artinya apa, Kita jangan, Sekedar, Mengatakan, Wah, Gereja kita sekarang adalah, 25 jemaat, Dan tahun depan, Akan ada, 2.500 jemaat, Sudara itu, Kurang, Kurang, Kurang realita, Kurang, Kurang, Kurang ada kaki di atas bumi, Kurang ada kaki di atas bumi, Tetapi, Sudara, Kalau sudara punya jemaat, 25 orang, Dan sudara punya iman, Hanya untuk 26 orang, Sudara, Aduh, Sudara, Itu sebenarnya bukan iman, Tuhan memanggil kita, Untuk, Mempunyai iman, Yang besar, Jadi bagaimana kita, Mencapai, Visi Alkitabia, Kita menentukan arah, Itu visi kita, Yang ditentukan oleh misi, Yang dibentuk oleh misi, Kita melihat kecepatannya, Dan itu, Kalau dikerjakan, Berani bayar harga, Kita berani bayar harga, Bahwa berapa investasi, Harus kita membayar, Maka, Kita akan memperoleh, Visi, Yang berasal, Dari Allah, Visi, Yang berasal, Dari Allah, Nah, Dalam semua hal ini, Sudara, Izinkan saya, Mengulang, Berulang, Ulang kali, Visi itu, Bukan ciptaan, Hati, Atau, Otak manusia, Visi itu, Lebih besar, Daripada apa, Yang kita bisa berbuat, Tetapi bukan hanya lebih besar, Visi itu, Berasal, Dari Tuhan, Nah, Sudara, Bagaimana mendengar suara Tuhan? Ya, Tidak selalu gampang, Tapi saya yakin, Kita dapat mendengar suara Tuhan, Kita pasti bisa, Mendengar suara Tuhan, Kalau kita berani, Membuka telinga dan hati kita, Nah, Sudara, Apa yang membedakan, Diantara, Sebuah, Visi yang berasal dari Allah, Dan, Ya, Kita bilang, Good idea, Gagasan yang baik, Nah, Di sini, Saya tidak akan panjang lebar, Tapi hanya cepat-cepat, Alaman yang ke-13, Di dalam, Pegangan sudara, Yang berasal dari manusia, Itu, Solusi yang ada sekarang, Yang berasal dari Allah, Memberikan warisan, Pada generasi, Yang berasal, Yang berasal dari manusia, Berasal dari cerita orang lain, Yang dari Allah, Mengalir dari rencana Allah, Yang unik, Bagi kehidupan saya, Gagasan yang baik, Berdasarkan pengalaman pribadi, Visi dari Allah, Memiliki referensi, Ayat-ayat Alkitab, Gagasan yang baik, Yang berasal dari manusia, Ya, Dibatasi oleh kemampuan manusia, Tetapi, Gagasan yang berasal, Visi yang berasal dari Allah, Itu, Tidak terbatas, Karena, Allah berdaulat, Karena, Kedaulatan Allah, Gagasan yang baik, Memenuhi kebutuhan sendiri, Visi dari Allah, Memenuhi kebutuhan, Bukan hanya kita sendiri, Tetapi, Kebutuhan dari orang lain juga, Gagasan yang baik, Eksklusif, Maksudnya, Eksklusif, Berlaku untuk saya, Atau untuk orang-orang kita saja, Untuk orang-orang kita saja, Tetapi, Visi yang dari Allah, Memberi ruang, Terbuka, Bagi banyak orang lain, Visi gagasan yang baik saja, Berorientasi kepada, Satu tujuan, Sekedar tujuan saja, Tetapi, Visi dari Allah, Berorientasi kepada manusia, Dan gagasan yang cuma gagasan bagus, Menunjukkan keinginan pribadi kita, Tetapi, Gagasan yang berasal, Visi yang berasal dari Allah, Menunjukkan pengharapan, Kita bersama, Nah, Sudara, Marilah kita, Di dalam berbicara, Mengenai visi, Melihat, Kepada, Melihat kepada, Gereja abad yang ke-21, Dan, Di dalam lampiran, Sudara, Boleh melihat, Sebuah lampiran, Yang menunjukkan, Perbedaan diantara, Apa, Yang terjadi, Dalam gereja abad pertama, Dan, Apa yang terjadi, Dalam gereja abad ke-4, Maksudnya, Gereja abad ke-4, Sudah agak kaku, Sudah agak formal, Jadi, Tolong, Sudara, Boleh mempelajari, Itu juga, Tapi, Untuk, 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 Cepat-cepat saja, Saya, Mau, Kita, Memikirkan, Ciri, Dari, Gereja, Abad pertama, Dan, Saya, Rindu, Itu, Menjadi, Ciri, Gereja, Abad ke-21, Pertama, Mereka, Dengan sukarela, Menerima, Ruh Kudus, Nah, Di dalam, Catatan Sudara, Halaman 13, Sudara, Boleh membaca, Ayat-ayat, Dari kisah para rasul, Fatsal pertama, Ayat 12, Sampai 14, Saya, Membaca, Maka, Kembalilah, Rasul-rasul, Itu, Ke Yerusalem, Dan, Dari bukit, Yang disebut, Bukit Zaitun, Yang, Hanya, Seperjalanan, Sabat, Jauhnya, Dari Yerusalem, Setelah, Mereka, Tiba, Di kota, Naiklah, Mereka, Ke ruangan, Atas, Tempat, Mereka, Menumpang, Mereka, Itu, Adalah, Petrus, Dan, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matthius, Jakobus, Bin, Alfeus, Simon, Orangzelot, Dan, Judas, Bin, Jakobus, Mereka, Semua, Bertekun, Dengan, Sehati, Dalam, Doa, Bersama, Sama, Dengan, Beberapa, Perempuan, Serta, Maria, Ibu, Yesus, Dengan, Sudara, Sudara, Yesus, Jadi, Mereka, Menerima, Ruh, Kudus, Mereka, Terbuka, Kedua, Mereka, Menunjukkan, Kuasa, Adikudrati, Maksud, Saya, Disini, Wujud, Kuasa, Allah, Di tengah-tengah, Mereka, Sudara, Saya, Rindu, Semua, Kita, Termasuk, Diri, Saya, Sendiri, Dikuasai, Diberdayakan, Diberikan, Kuasa, Supaya, Kita, Berbeda, Waktu, Petrus, Pergi, Ke, Baik, Allah, Dan, Dimintai, Uang, Dari, Pengemis, Saya, 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 Berikan, Kepadamu, Dalam, Nama, Yesus, Bangkit, Dan, Berjalan, Wow, Mereka, Dipimpin, Secara, Efektif, Walaupun, Kuasa, Rauh, Kudus, Berada, Di, Tengah-tengah, Mereka, Mereka, Juga, Dipimpin, Oleh, Rasul-rasul, Yang, Setia, Mendengar, Suara, Allah, Kita, Memerlukan, Pimpinan, Yang, Efektif, Pimpinan, Yang, Mendengar, Dari, Tuhan, Pimpinan, Yang, Mendengar, Suara, Allah, Dan, Saudara, Bapak, Ibu, Gembala, Dan, Saudara, Anggota, Tim, Visi, Saudara, Dipanggil, Untuk, Memimpin, Umat, Dalam, Gereja, Secara efektif, Mereka, Berdoa, Dengan, Sungguh-sungguh, Waktu, Saya, Rekam, Ini, Saya, Kebetulan, Rekam, Tanggal, 20 Mei, Tahun, 2021, Dimana, Berada, Di, Tengah-tengah, 10 hari, Menantikan, Surah, Anggota, Mereka, Berdoa, Sungguh-sungguh, Apa, Yang, Malaikat, Mengatakan, Kepada, Mereka, Dalam, Kisah, Rasul, Pasal, Satu, Pergi, Tunggu, Tunggu, Sampai, Berdoa, Sampai, Mereka, Bersekutu, Secara, Teratur, Mereka, Sering, Bertemu, Satu, Dengan, Lain, Sedih, Sekali, Sedih, Sekali, Dengan, Adanya, Pandemi, Yang, Telah, Melanda, Dunia, Sehingga, Sulit, Untuk, Kita, Bersekutu, Dan, Sulit, Untuk, Kita, Kumpul, Secara, Teratur, Ya, Puji, Tuhan, Ada, Teknologi, Tapi, Tidak, Sama, Teknologi, Lebih, Baik, Lebih, Enak, Berdasarkan, Perasaan, Dalam, Hati, Atau, Secara, Spontanitas, Mereka, Mendengar, Ajaran Rasul, Yang, Berikutnya, Mereka, Memberitakan, Injil, Dengan, Bergairah, Mereka, Penuh, Semangat, Dimana-mana, Mereka, Pergi, Mereka, Beritakan, Injil, Mereka, Saling, Berbagi, Dengan, Murah, Hati, Kisah, Rasul, Fasal, 2, Ayat, 42, Dan, Seterusnya, Menjelaskan, Bahwa, Tidak, Ada, Mereka, Yang, Punya, Miliknya, Sendiri, Saya, Tidak, Percaya, Bahwa, Rauh Kudus, Alkitab, Memanggil, Kita, Untuk, Harus, Menjual, Harta, Kita, Dan, Membagi, Tetapi, Saya, Sungguh, Percaya, Kalau, Kita, Melihat, Orang, Yang, Berkekurangan, Dan, Hati, Kita, Tertutup, Sudara, Itu, Bukan, Gereja, Yang, Seperti, Abad, Dan, Ini, Yang, Luar, Biasa, Mereka, Bertumbuh, Secara, Eksponensial, Bukan, Secara, Bertambah, Tambah, Tetapi, Secara, Berkali, Kali, Oh, Sudara, Hanya, Gereja, Hari, Pertama, Waktu, Gereja, Itu, Launching, Dalam, Kisah, Para, Rasul, Pasul, Dua, Yang, Dari, 120, Langsung, Menjadi, Berapa, 3,120, Oh, Sudara, Kalau, Gereja, Kita, Masa, Abad, 21, Betul, Betul, Bisa, Menunjukkan, Ciri, Bisa, Menunjukkan, Menunjukkan, Kerinduan, Untuk, Menjadi, Seperti, Gereja, Abad, Pertama, Maka, Dan, Menunjukkan, Ciri, Ciri, Seperti, Apa, Yang, Ada, Di, Layar, Ini, Maka, Saya, Percaya, Tuhan, Akan, Menambahkan, Seperti, Kisah, Rasul, Fasal, 2, Ayat, 49, Mengatakan, Tuhan, Menambahkan, Kepada, Mereka, Jumlah, Yang, Diselamatkan, Setiap, Hari, Oh, Saudara, Saya, Rindu, Melihat, Gereja, Gereja, Yang, Bertumbuh, Seperti, Gereja, Abad, Pertama, Saya, Rindu, Gereja, Anda, Saya, Rindu, Gereja, Anda, Bertumbuh, Nah, Saudara, Sekali lagi, Saya, Mengatakan, Yang, Saya, Katakan, Berulang-ulang, Kali, Ya, Kami, Bicara, Mengenai, Teknik, Ya, Kami, Bicara, Mengenai, Strategi, Dan, Rencana, Dan, Sebelumnya, Tetapi, Saudara, Kalau, Gereja, Kita, Sungguh-sungguh, Diurapi, Oleh, Roh Kudus, Kalau, Gereja, Kita, Sungguh-sungguh, Mengikuti, Pola, Kisah, Para, Rasul, Fasal 2, Itu, Sebabnya, Kita, Pakai, Istilah, Perjalanan, KPR 2, Karena, Kita, Mau, Meniru, Gereja, Di, Dalam, Kisah, Para, Rasul, Saudara, Saya, Percaya, Bukan, Karena, Saya, Orang, Pintar, Bukan, Karena, Saya, Orang, Apa-apa, Tetapi, Karena, Saya, Percaya, Firman Tuhan, Kalau, Demikian, Maka, Firman Allah, Mengatakan, Maka, Tuhan, Menambahkan, Kepada, Gereja, Jumlah, Yang, Diselamatkan, Saudara, Kita, Akan, Melihat, Sanak, Saudara, Kita, Datang, Kepada, Kepada, Yesus, Kita, Akan, Melihat, Tetangga, Kita, Datang, Kepada, Yesus, Kita, Akan, Melihat, Orang-orang, Yang, Mau, Menolak, Tuhan, Datang, Kepada, Yesus, Kita, Akan, Melihat, Orang-orang, Yang, Bermusuhan, Dengan, Tuhan, Datang, Kepada, Yesus, Saya, Percaya, Saya, Percaya, Saya, Percaya, Dan, Sudara, Saya, Mau, Sudara, Percaya, Duga, Dimana, Sudara, Berada, Walaupun, Melalui, Rekaman, Mari, Kita, Berdoa, Satu kali, Tuhan, Bukan, Saya, Punya, Ajaran, Bukan, KPR 2, Program, KPR 2, Bukan, Sidang, Jumat, Bukan, Gereja, Tetapi, Kuasa, Adikudrati, Yang, Mengalir, Dari, Tahtamu, Itulah, Yang, Akan, Membuat, Gereja, Kita, Menjadi, Seperti, Gereja, Abad, Pertama, Tuhan, Kami, Siap, Kami, Terbuka, Kami, Membuka, Diri, Pakailah, Gereja, Kami, Pakailah, Diri, Kami, Untuk, Menjadi, Orang, Seperti, Abad, Pertama, Terima kasih, Tuhan, Dalam nama Yesus, Dan untuk kemuliaan Yesus, Kami berdoa, Amen.